Yes pemirsa berita terakhir dari kami akan datang dari Gaston Castanyo yang katanya masih punya hutang nih dengan Mendiang Julia Perez dan kemarin ini juga dia sempat gitu menanyakan oke kalau emang saya punya hutang mana surat-surat pentingnya gitu kepada sang adik namun sepertinya itu masih belum terselesaikan karena malahan bukan naik kasusnya ke pengadilan atau diselesaikan secara baik-baik tapi malahan saling sindir di sosial media. Hmm iya sedangkan sinia juga berkata oke gue kirimkan surat-surat berharganya mungkin tapi plus juga bill selama ini lo hidup dengan kakak gue mana gitu. Ya jadi ternyata sepertinya selama Gaston ini berada di Indonesia waktu itu semuanya ditanggung oleh Julia Perez. Iya tapi gimana pun namanya mungkin dulu kan keduanya selalu mencinta for me ya it's okay saja. Iya tapi jangan sampai itu invoice-invoisnya ternyata disimpan oleh sang adik terus kemudian sekarang jadi sebuah tagihan gitu ya. Bener sekali dan Rita nantinya akan menjadi penutup untuk percumaan kita untuk hari ini tapi jangan sedih karena kita masih punya insesian jam 11.30 dan insesian jam 5 sore hanya di TransTV milik kita bersama. Bye bye God bless you. Belum usai perseturuan yang melibatkan kedua adik kandung Julia Perez Nia dan Dela terkait perebutan warisan. Kini keluarga almarhumah sudah harus kembali diusik oleh kelakuan mantan suami almarhumah Gaston Castanyo. Pasalnya beberapa waktu lalu tak ada angin tak ada hujan. Pria yang berprofesi sebagai pemain sepak bola itu dengan tiba-tiba meminta surat yang diketahui merupakan dokumen penting kepada Nia. Bukannya menurunkan pesan secara pribadi Gaston justru terang-terangan menulisnya melalui instastory di Instagram pribadinya. Tak tinggal diam sang adik Nia Anggia Perez pun langsung membalas pesan yang dikirim oleh mantan kakak Iparna itu. Dirinya mengatakan bahwa ia siap untuk mencarikan surat yang diminta oleh Gaston. Tak hanya itu saja Nia justru mengungkit soal biaya hidup Gaston saat dirinya menumpang hidup dengan diang. Sontak, hal tersebut seolah membuat tabir perseturuan yang sudah lama tertutup antara Gaston dengan keluarga mantan istrinya itu kembali terkuat. Namun hingga saat ini, publik masih dihantui rasa penasaran yang cukup besar terkait surat apa yang dimaksud oleh Gaston. Banyak dari warganet yang berspekulasi jika surat yang dimaksud Gaston merupakan surat cerai. Selain itu, ada juga yang menganggap apa mungkin surat itu terkait Hatta Gono Gini yang belum terselesaikan keduanya saat hidup bersama kala dulu. Bermaksud mencari kebenaran atas kabar kesimpang siuran yang terjadi terhadap Nia dan Gaston, Nia sendiri justru mengaku tak mengetahui secara pasti surat apa yang dimaksud Gaston kepadanya. Meski begitu, dirinya memiliki etikat baik untuk berencana mencari surat yang berkaitan dengan almarhumah dan mantan suaminya itu. Jadi kan katanya dia minta surat-surat, surat-suratnya dia. Aku gak tahu surat-suratnya yang dimaksud itu apa gitu. Memang aku pernah ketemu sama dia itu waktu di rumah sakit, waktu masih ada almarhumah-umah gitu kan. Dia sempat bilang dia minta surat-suratnya gitu. Tapi sampai sekarang memang aku belum cariin. Surat-surat yang dimaksud apa aja aku gak tahu. Mendingan tanya orangnya langsung aja gitu. Itu karena aku gak tahu sih maksudnya itu surat apa aja yang mana aja. Salah merujuk kepada salah satu spekulasi, apa mungkin surat yang dimaksud adalah surat cerai. Pasalnya, menurutnya Gaston sempat menanyakan kepada sang manajer terkait surat cerainya dengan mendiang. Namun Nia tak bisa memastikan apa yang dimaksud Gaston benar surat cerai atau bukan. Surat cerai mungkin kali, karena duluan kan dia sampai nelpon ke bank minola segala kan dia memang minta surat cerai. Mungkin selain surat cerai ada lagi surat yang lain juga saya kan gak tahu. Karena waktu kalau surat cerai kan gini, dia nikah aja keluarga gak tahu. Dia cerai aja juga keluarga gak tahu. Jadi emangnya kita gak tahu, aku gak tahu, gak tahu di mana. Aksi saling sindir antara Nia dan Gaston yang sempat menghiasi media sosial tak luput menjadi suratan publik. Banyak yang menyayangkan, mengapa permasalahan yang dinilai sangat pribadi ini harus diumbar ke publik. Kendati demikian, dia pun memiliki alasan sendiri terkait aksi saling sindirnya dengan Gaston. Apa salah-salatan ya, karena ya emang kita gak ada kontak masing-masing. Aku kan emang gak pernah ya, emangnya kita sahabatan gitu kan bisa whatsappan. Mungkin dia gak tahu nomor aku, aku juga mungkin gak tahu nomor dia gitu ya. Mungkin dia apa namanya ya, kita karena kita gak kontak, karena kita kan emang gak deket banget posisinya gitu. Jadinya ya seperti itu, mungkin dia karena kesel kali sama aku, aku janji-janji doang gitu. Sementara surat-surat almarhumah itu tuh adanya tuh di budang. Aku butuh waktu seharian nyariin gitu kan. Dan aku gak ada waktu lah, aku kerja, aku keliang, ngurus anak gitu. Jadi aku emang belum nyariin. Jika menelisik jauh ke belakang, sebelum jatuh sakit, almarhumah Julia Perez dikenal sebagai artis papanatas, bahkan dikadang-kadang menjadi salah satu artis yang memiliki bayaran fantastis. Maka tak heran, kali itu Juppe memiliki harta yang melimpa. Di saat sedang meraih puncak kesuksesannya, disitulah hubungan Juppe dan Gaston terkuat publik. Namun hubungannya dengan Gaston kala itu, sempat menuai pergunjingan publik. Pasalnya, banyak yang menganggap, jika pria asal Argentina itu hanya memanfaatkan kekayaan Juppe, dengan menumpang hidup bersama Juppe. Seolah menutupi apa yang pernah dilihat dari kejadian almarhumah kakak kandungnya, nyatanya Nia tak ingin berkomentar banyak pria kabar tersebut. Berarti benar ya Gaston numpang hidup dengan almarhumah? Ya, kayaknya kalian lebih tahu daripada saya kalau itu. Juga kan kayaknya netizen juga lebih pintar daripada saya. Kan saya tinggal di Eropa saat itu, jadi kan cuman dapet dengerinnya aja, ceritanya aja dari almarhumah. Selebihnya kan kalian yang tahu semua, kalian tahu gimana lah waktu itu almarhumah Gaston gimana. Banyak, kalian juga udah tahu kan apa aja. Cuman kan gini, katanya gak usah diukit-ukit lagi, nanti gak ikhlas gitu kan. Yang ikhlas ya, apa mungkin almarhumah ikhlas. Mungkin almarhumah ikhlas ya mungkin. Kita kan gak tahu juga kan. Karena kan mereka kan juga, siapa yang tahu sih udah benar dalamnya hubungan seseorang, kita kan gak tahu gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan apa yang udah dikasih itu bermanfaat buat dia. Melihat apa yang terjadi antara dirinya dengan Gaston, sempat membuatnya merasa kecewa. Terlebih nama sang kakak tercintanya yang sudah berpulang terlebih dulu ke sang pencipta pada tahun 2017 silam, harus ikut terseret dalam perseturuannya ini.